Teman-teman kita mencari nasab itu berdasarkan DNA dan buku-buku. Lalu saya tidak? Saya pakai perilaku. Perilaku? Karena ayam tidak pernah menggonggong. Dan kambing tidak pernah ngeyong-nyong. Dari situ, ngeliatnya ya? Iya. Saya sering menyebutkan ada seorang dosen guru besar saya, misalkan. Dia tidak usah ngaku nasab siapa. Tapi batin saya mengatakan, saya yakin ada darah nabi di situ. Tapi ada orang teriak-teriak punya darah nabi. Saya tidak melihat cirinya di situ. Karena tidak mungkin lisan nabi kotor. Tidak mungkin. Nabi pemberi. Tidak mungkin kalau peminta-minta itu turunan nabi. Nabi itu jujur. Kalau yang bohong pasti bukan turunan nabi. Itu argumen kampungan kan? Tapi kena tahu orang sudah juga. Uyam antara TKS kaluhur. Jaram tidak pernah meletes ke atas. Terus itu. Nabi memberi tidak meminta. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nabi sendiri hidupnya kan sangat miskin. InsyaAllah. Sangat miskin. Sampai belum mengatakan istri-istrinya. Kalau kamu menginginkan dunia dan perhiasannya. Aku kasih kamu mut'ah hadiah. Aku ceraikan dengan baik. Kan begitu. Tapi kalau kamu menghendaki Allah dan Rasulnya dari akhirat. Berlakulah dengan baik. Bertakwalah kepada Allah. Temannya kaya-kaya kan. Abu Bakar. Abu Bakar kaya. Uthman kaya. Tapi nabi miskin. Dan doanya juga. Allahumma ahiyini miskinan. Ya. Apa doa nabi itu? Allahumma ahiyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amidni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fizum latil masakin. Dan kumpulan aku dengan rombongan orang-orang miskin. InsyaAllah. Saya kira sampai kapanpun ayam akan berkokok. Kalau ada yang tidak berkokok dia bilang ayam. Bukan. Bukan. Aku bukan ayam. Kambing pasti mengambik. Kambing pasti. Kalau menggambung bukan kambing. Bukan. Lu paham gak sih lu? Lu paham gak sih lu?